Diselidiki Beacukai, Pak Imwong bongkar asal-usul iPad murah 1 juta rupiah yang dijualnya. Belakangan aksi Pak Imwong yang mengopral iPad murah di media sosial menurut kontroversi. iPad yang diopral Pak Imwong dengan harga 1 jutaan rupiah itu ditanyakan warganet soal asalnya. Bahkan tak sedikit warganet yang mengklaim bahwa iPad yang bakal dijual murah artis tersebut merupakan iPad refurbish hingga iPad reject. Sontak hal itu menjadi sorotan Direkturat Jenderal Beacukai. Ba Imwong buka suara perihal kabar dirinya yang hendak menjual iPad dengan harga murah. Akhirnya, Ba Imwong mengungkap dari mana asal barang tersebut. Saya itu yang menjual, jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan ada tahu, saya pasti menelusuri karena kan pakai nama saya juga, kata Ba Imwong. Ayah dua anak itu juga mengaku tak memiliki maksud tertentu selain menolong. Terlebih banyak orang yang tertarik usai dirinya mempromosikan iPad dengan harga sangat miring. Sementara ini, banyak banget yang ingin, yang penting saya niatnya membantu ucap Ba Im. Yang sangat menyayangkan bila banyak pihak yang menudingnya dengan hal negatif. Mereka ini kenapa ya? Takutnya pertanggung jawaban. Mereka kan sebenarnya mengiring opini. Ketika yang benar gak ada dukungannya kan pengkasnya. Diketahui dalam sebuah video di TikToknya, Ba Imwong mendadak menjual iPad murah dengan harga 1 jutaan rupiah. Hal tersebut pun sontak membuat heboh. Bahkan Ba Imwong disebut bakal diadukan ke Bia Cukai akibat pamer stok dagangan iPad murah. Pihak Direkturat Jenderal Bia Cukai disebut akan melakukan penelusuran di lapangan hingga ke Ba Imwong. Terkait iPad yang akan dijual ayah Keanu Tiger Wong ini 1 juta rupiah. Dilansi dari akun resmi, ex-staff hosus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengaku telah berkoordinasi dengan Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Kementerian Keuangan. Pihak Bia Cukai disebut akan melakukan penelusuran di lapangan terkait hal tersebut. Terima kasih telah menonton!